Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di sawah Yaitu mau mengontrol tanaman jagung saya teman-teman Ini jagung saya sudah berusia 88 hari Yaitu varitas NK Perkasa Dan yang bagian sini teman-teman Ini varitas BC 18 Ini sudah berusia 60 hari Alhamdulillah begini kondisinya Ini saya pupuk dua kali teman-teman Yaitu dengan menggunakan pupuk tetes tebu amina Dan dua kali penyepraian Penyepraian hama ulat Dan saya campur dengan gandhasil D Alhamdulillah Subur-subur sekali ini jagungnya Ini kalau yang NK ini Juga saya pupuk dua kali Yang pertama saya pupuk urea Dan yang kedua saya pupuk tetes tebu Cuma dua kali teman-teman ini Alhamdulillah ini jagungnya besar-besar Begini Keadaannya ini Satu batang ini ada dua besar-besar Begini kondisinya Ini yang umur 60 Tinggal menunggu panen aja teman-teman Ini enggak ada kerjaan Seperti ini kondisinya Ini mungkin Satu minggu lagi sudah bisa dirempel teman-teman Di oseti Dan setelah itu dipangkas ujungnya Ini tanaman boncengnya Ini nanam dua Dua biji, dua butir Ini juga bisa berbuah Ini tanaman waluh Seperti ini teman-teman Alhamdulillah ini besar-besar banget Ini juga saya spray dua kali teman-teman Akhir-akhir ini saya memupuk tanaman itu Enggak berani banyak teman-teman Saya cari pupuk yang murah aja Yang tetes Dulu saya enggak pernah pakai tetes Tapi sudah Dua kali pemanenan ini Saya menggunakan tetes Karena harga pupuk yang sangat mahal Jadi saya pikir-pikir Alhamdulillah walaupun pupuk tetes Tapi juga baik hasilnya Juga bagus Seperti ini teman-teman Ini umur 60 hari teman-teman Saya menanam tanpa olah tanah Dan hanya dua kali pemupukan Menggunakan tetes tebu Tapi Alhamdulillah ini jagungnya juga bagus Besar-besar jantainya Ini jagung bisi 18 Seperti ini kondisinya teman-teman Ini sangat tinggi Karena hujan terus disini teman-teman Saya pupuk dua kali Yaitu yang pertama saya Memupuknya pada usia 13 hari teman-teman Dan yang kedua Pada usia 31 hari Alhamdulillah Sekarang sudah berusia 60 hari Ini subur-subur banget teman-teman Semua Hampir semua rata Hampir semua rata Saya tidak berani memupuknya lagi teman-teman Takutnya Takutnya saya roboh Kalau terlalu subur Takutnya roboh saya Ini kalau dilihat dari luar teman-teman Dari Jalan Seperti ini Kondisinya Tanaman saya Ini dekat patusan teman-teman Ini ada kali kecil Biasanya Ada orang mancing disini Seperti ini Kondisinya Kalau dilihat dari jalan Sekian dulu teman-teman Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih sudah menonton Semoga videonya Bermanfaat Dan tunggu video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih owners